Kincuan tidak perlu khawatir kedua naga hitam ini akan menyakitinya, kecuali mereka juga tidak ingin hidup. Kedua naga hitam itu memang merasa naga itu terlahir dalam kegelapan sekarang. Keluarga naga hitam mereka yang bermartabat masih merupakan naga hitam berdarah murni, tetapi sekarang mereka telah menjadi manusia buas. Dan ranah kekuatan manusia ini tidak sebaik miliknya. Setelah tiba di kota naga hitam di Sifangdi, penindasan hukum surga telah berubah, dan kedua naga hitam itu sekarang hidup dan mati. Dan Kincuan masih setengah langkah hidup dan mati. Namun, dua hewan jinak yang direkrut Kincuan berada di alam hidup dan mati. Ini membuat kedua naga hitam itu bingung. Dalam keadaan normal, penjinak hewan dari pelatih hewan mungkin dapat melampaui ranah kekuatan pelatih hewan itu sendiri, tetapi ini juga terbatas, misalnya, ranah besar tidak dapat dilintasi. Yang lainnya adalah jumlah pelatih hewan adalah prioritas utama, dan ranah kekuatan rata-rata pelatih hewan belum tentu lebih tinggi daripada pelatih hewan. Lebih banyak binatang dijinakan untuk bekerja sama satu sama lain untuk mencapai situasi di mana satu tambah satu tambah satu lebih besar dari tiga, atau bahkan lebih besar dari sepuluh. Kincuan tidak ingin menjadi pelatih. Daripada kata-kata seorang pelatih, sejumlah kecil binatang dapat dijinakan, dan tingkat kekuatan binatang itu pada dasarnya sulit untuk lebih tinggi dari tuannya. Mereka tahu bahwa kemampuan tempur sebenarnya Kincuan sangat kuat, dan dia pada dasarnya jelas bukan pelatih binatang. Keberadaan pelatih hewan merupakan eksistensi yang patut ditiru di mata banyak orang. Lagi pula, ada banyak pelatih hewan yang berjuang untuk diri mereka sendiri, melindungi diri mereka sendiri, dan pergi kemanapun mereka pergi. Bertarung di level yang sama pada dasarnya tak terkalahkan. Tanah Setelah Kincuan menentukan ranah kekuatan penjinak binatangnya sendiri, dia merasa lega, setidaknya alam hidup dan mati jauh lebih kuat daripada alam nirvana. Kincuan sekarang tidak hanya memahami beberapa kondisi sederhana Sifangdi, tetapi juga ingin menerobos alam hidup dan mati secepat mungkin. Hanya dengan menerobos alam hidup dan mati, dan penjinakan binatangnya sendiri biasanya dapat melampaui kekuatan tiga alam kecilnya, ini sangat bagus. Setelah Kincuan mencapai tahap hidup dan mati, dia sedang mempertimbangkan apakah dia akan mengambil alih ketiga putrinya. Kedua naga hitam itu tidak mau pulang. Yah, rasanya malu. Bahkan jika mereka kembali, Kincuan tidak bisa mati. Jika Kincuan sudah mati, mereka tidak bisa hidup. Jadi mereka melihat ke bawah. Kincuan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi kedua naga hitam, sebenarnya, kamu tidak perlu terlihat terlalu rendah dan menjadi binatang buasku. Mungkin kamu akan merasa beruntung di masa depan. Kincuan bukan omong kosong, dia yakin dia akan mencapai level tinggi di masa depan. Ketinggian yang mengerikan. Tapi kata-kata ini tidak membuat gelombang di telinga naga hitam. Mereka benar-benar melepaskannya sekarang, dan mereka bahkan tidak memiliki ide untuk menantikan masa depan. Kekuatan alam tuannya tidak sebaik miliknya. Bukan tidak mungkin naga menjadi binatang buas dan tunggangan, tapi itu tergantung siapa itu. Jika Anda memberitahu teman akrab bahwa mereka adalah dua tunggangan untuk setengah langkah hidup dan mati manusia, ketika mereka adalah binatang buas, mereka akan merasa malu untuk mati. Kincuan telah memutuskan untuk menetap di kota naga hitam sekarang. Lagi pula, ada dua naga ini, dan mereka sangat akrab dengan tempat ini. Ketika saya datang ke Kincuan, Sifangdi, saya dapat merasakan bahwa jalan kultivasi saya tampaknya terbuka. Ketika saya berada di tanah sembilan langit, saya selalu merasa bahwa sebuah jalan telah berakhir, dan tidak ada jalan untuk dilalui. Dan ketika berbicara tentang Sifangdi, ada perasaan pohon willow yang cerah, bagian depannya tiba-tiba cerah, dan ada jalan, bahkan ada lebih dari satu. Kincuan sudah memiliki metode kultivasi, metode kultivasi ke alam hidup dan mati. Di mana Anda mendapatkannya dari dua naga? Kode naga hitam. Sekarang kedua naga hitam itu berharap untuk hidup dengan baik dan hidup dengan bermartabat. Mereka hanya bisa menanggapi permintaan Kincuan. Bagaimana saya mengatakannya? Mereka sebenarnya dapat menolak Kincuan, tetapi sekarang mereka juga berpikir bahwa Kincuan dapat menjadi lebih kuat, semakin kuat semakin baik, jika tidak mereka benar-benar tidak dapat mengangkat kepala. Mereka juga berharap Kincuan dapat hidup lebih lama, jika tidak, umur panjang ras naga mereka akan hilang dengan kematian manusia ini. Memikirkannya, mereka semua gemetar, jadi mereka harus membiarkan Kincuan mencapai tahap hidup dan mati terlebih dahulu. Salah satunya adalah bahwa tahap hidup dan mati memiliki umur yang panjang, tetapi bahkan umur manusia dalam tahap hidup dan mati tidak dapat dibandingkan dengan naga mereka. Selain itu, alam hidup dan mati bisa dianggap sebagai master, dan tidak akan dihancurkan oleh siapapun. Alasan mengapa Kincuan mempraktikkan kode naga hitam, ini terutama karena lebih cocok dengannya. Dia memiliki tulang naga dan roh naga di tubuhnya, jadi berlatih-latihan klan naga secara alami lebih efektif. Sayang sekali Baby Long tidak tahu latihan apa yang dia lakukan sendiri, jika tidak, Kincuan pasti akan berlatih latihan Shen Long. Baby Dragon terlalu muda, dan dia tidak perlu berlatih sama sekali, selama dia tumbuh dewasa, dia adalah eksistensi dunia ini setinggi langit-langit. Harus dikatakan bahwa beberapa keberadaan adalah penindasan ras yang sangat berbakat, dan naga sejati hanya perlu tumbuh dewasa. Naga hitam klasik, ini sebenarnya sangat bagus. Yang terbaik untuk Anda bukanlah semakin maju semakin baik. Kincuan sangat menyukai, kode naga hitam, ini. Satu hal yang sangat dia sukai dari latihan klan naga adalah dia memiliki kemampuan yang kuat untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Semua orang tahu bahwa tubuh naga itu sangat kuat. Kedua naga hitam itu menjelaskan kepada Kincuan beberapa tindakan pencegahan untuk mempraktikan, kode naga hitam, jalan memutar yang harus dihindari, dan beberapa pengalaman kultifasi mereka. Kincuan menganalisisnya dengan sangat hati-hati. Meskipun dia tidak bisa mendengarkan semuanya, dia tetap harus mendengarkan dan mendengarkan dengan seksama. Ketika saatnya tiba, dia akan mengeksplorasi dan menganalisis dirinya sendiri. Dia memiliki murid emas, dan dia memiliki kemampuan yang kuat untuk memahami seni bela diri dan seni bela diri, dan fisiknya juga relatif cocok dengan latihan ini, sehingga kultifasinya sangat lancar. Perasaan ini sangat indah, dan Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa tidak ada masalah dalam latihan. Hanya jika Anda melatih perasaan yang benar, Anda akan menemukan bahwa kecepatan kultifasi sangat cepat, tetapi sangat nyaman dan mulus. Perasaan itu seperti ikan di dalam air, seperti naga yang pergi ke laut, seperti naga terbang di langit, perasaan berkeringat. Meskipun dia masih tidak tahu kapan dia bisa menembus alam hidup dan mati, lagi pula, ketika dia berada di tanah sembilan langit, dia sudah setengah dari batas alam hidup dan mati. Pada prinsipnya, langkah selanjutnya adalah alam hidup dan mati. Bahkan seperti namanya, keadaan hidup dan mati setengah langkah sebenarnya hanya setengah langkah lagi dari keadaan hidup dan mati. Selama Anda bisa bergerak maju, Anda bisa mencapai keadaan hidup dan mati selama Anda bergerak. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sulit. Banyak orang tidak bisa melewati level ini. Karena langkah ini baik, entah itu setengah langkah, maka perlu membuka pintu hidup dan mati di dalam tubuh. Prinsipnya, kondisi hidup dan mati bisa dibuka setelah setengah langkah. Tetapi setelah membukanya, vitalitas tubuh akan mengamuk secara gila-gilaan, ditambah vitalitas langit dan bumi yang mengalir masuk dari dunia luar. Saat ini, untuk melihat kemampuan tubuh individu secara keseluruhan. Singkatnya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang gagal bertahan setelah membuka pintu hidup dan mati. Kincuan sebenarnya tidak terlalu khawatir. Dia percaya diri dengan tubuhnya. Selama seseorang bisa memasuki kondisi hidup dan mati, maka dia yakin dia juga bisa. Tetapi agar aman, dia ingin berkonsolidasi, hingga seluruh orang menjadi tenang dan tenang, tidak sedikitpun mengkhawatirkan hidup dan mati. 2922 Kincuan memiliki kerinduan untuk hidup dan mati, tetapi dia tidak begitu bersemangat. Ini mungkin perasaan bahwa itu tidak di luar jangkauan. Orang-orang hanya bersemangat untuk hal-hal yang mereka impikan. Lagi pula, tidak mungkin mendapatkannya. Semakin banyak yang tidak bisa mereka dapatkan, semakin mereka ingin mendapatkannya. Hidup dan mati tidak di luar jangkauan Kincuan, dan bahkan Kincuan merasa bahwa bahkan jika dia mencoba menerobos sekarang, dia memiliki kemungkinan sukses yang tinggi. Tapi dia tidak langsung melakukannya. Beberapa hal masih harus mengikuti arus, secara alami. Ketika api tiba dan waktunya tiba, semuanya akan menjadi alami dan alami. Ranah yang dicapai dengan cara ini adalah yang paling stabil, dan pada dasarnya tidak ada kekurangan. Sepanjang jalan, Kincuan selalu mengumpulkan banyak akumulasi, dan dia teguh di alamnya. Pada dasarnya, mereka bertarung dengan lompatan, dan sebagian besar rekan mereka berada di atasnya. Hanya ketika dia mencapai tanah sembilan langit, wilayahnya benar-benar bisa menyusul. Di kota timur kota Naga Hitam, sebuah manor yang cukup indah. Ini adalah rumah baru Kincuan, Aula Kuno, Pesona, Kesegaran, dan Alam. Gerbang Aula Kuno adalah hutan bambu kecil di sebelah kiri, dan ada hutan mini di belakang hutan bambu. Tidak jauh dari Gapura ada bebatuan kecil, di bawah bebatuan ada sungai kecil, perpanjangan sungai adalah sungai kecil. Airnya jernih, ada ikan dan udang. Beginilah cara Kincuan membeli rumah ini, dan itu tidak berubah. Ini juga wajah dari dua Naga Hitam, jika tidak, Kincuan mungkin tidak dapat membelinya bahkan dengan uang. Ketika dia tiba di Sifangdi, Kincuan sebenarnya tidak terburu-buru. Saya sedikit penasaran dengan kota ini, dan ada kiasan dan catatan sejarah beberapa orang tentang Sifangdi ini. Namun, sejarah di sini terlalu panjang, dan rumor paling awal juga ada di masa tandus. Dikatakan bahwa setan dan monster merajalela, monster dan binatang buas merajalela. Terutama monster, monster, mengamuk di dunia, ini adalah bencana bagi umat manusia. Padahal, periode ini tercatat di semua benua. Kemudian, manusia menunjukkan kekuatan besar. Orang-orang ini secara bertahap menjadi lebih kuat dan memimpin umat manusia untuk melawannya. Pada akhirnya, manusia telah menjadi ras yang relatif setara dengan monster dan monster tersebut. Warisan umat manusia perlahan dipertahankan, dan status serta jumlah umat manusia terus berubah seiring waktu. Manusia secara alami lebih rendah dari keberadaan lain dalam hal bakat dan darah, tetapi upaya manusia, ketekunan manusia, ketekunan manusia. Saat ini, manusia adalah tema utama dunia ini, dan ras lain tidak sebanding dengan jumlah manusia yang sangat banyak. Ini cepat berlalu, setengah bulan telah berlalu tanpa disadari. Sudah setengah bulan sejak Kincuan datang ke kota Naga Hitam, dan dia akan keluar jika tidak terjadi apa-apa, dan bahkan mengatakan bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya berbelanja di kota Naga Hitam. Kota Naga Hitam sangat besar, dan yang besar sedikit di luar imajinasi. Meski disebut kota, namun tidak kecil dibandingkan dengan negara kecil. Ini adalah kota besar, Big Mac. Bagaimanapun, itu dianggap sebagai wilayah Naga Hitam. Itu milik kota Naga Hitam, didukung oleh Tanah Suci Naga Hitam. Tanah Suci Naga Hitam berada di Pegunungan Naga Hitam di sebelah utara kota Naga Hitam. Pegunungan Naga Hitam sangat besar, tetapi itu milik tanah Naga Hitam, dan baik orang luar maupun orang asing tidak dapat memasukinya. Misteri Sifangdi dan luasnya Kincuan juga telah sedikit dipahami dalam beberapa hari terakhir. Misalnya, gadis mendalam sembilan surga yang legendaris ada di Sifangdi. Warisan Gadis Mendalam Sembilan Surga, Cu Sikingsu dan Tante Huangqing adalah warisan gadis mendalam sembilan surga. Tetapi informasi yang diperoleh di sini adalah bahwa yang disebut Gadis Mendalam Sembilan Surga masih hidup. Kincuan masih tahu sedikit tentang warisan Gadis Mendalam Sembilan Surga. Misalnya, Kincuan melihat bahwa Cu Sikingsu memperoleh warisan dengan mendapatkan batu Gadis Mendalam Sembilan Surga. Batu warisan magis, batu yang diwarisi oleh Gadis Mendalam Sembilan Surga. Gadis Mendalam Sembilan Surga menyegel keterampilan rahasia dan bahkan beberapa kekuatan gaib dalam batu khusus, dan batu ini sendiri juga merupakan harta karun. Kincuan sekarang berpikir tentang bagaimana Cu Sikingsu dan yang lainnya pergi ke domain dewa ketika mereka mendapatkan warisan dan tingkat kekuatan mereka. Memikirkannya sekarang, sepertinya tidak mungkin ada gadis Mendalam Sembilan Surga di sini. Tapi meskipun menurutku begitu, rasanya tetap luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah legenda sejati. Tapi jika dihitung, waktu Cu Sikingsu untuk mendapatkan warisan sebenarnya hanya beberapa dekade. Bagi orang-orang dengan umur lebih dari 10.000 tahun, ini bukanlah apa-apa. 1.000 tahun peradaban, 100 tahun warisan, apalagi ribuan tahun. Saya tidak tahu berapa lama keberadaan gadis Mendalam Sembilan Surga telah ada, tetapi itu dapat menunjukkan bahwa si Fangdi ini benar-benar dunia yang sangat cerah. Setelah mengetahui berita ini, Kincuan masih kaget. Namun untuk Dewa Iblis dan Dewa Perang juga ada, namun warisan pada saat itu dikatakan sebagai warisan dari Dewa Iblis dan Dewa Perang. Tapi apakah Dewa Perang dan Dewa Iblis sama dengan Dewa Perang yang diwarisi oleh Kincuan? Kincuan juga tidak tahu. Nyatanya, dia tidak tahu apakah Iblis dan Dewa Perang telah jatuh. Jika Anda benar-benar dapat bertemu dengan Dewa Perang yang telah Anda peroleh dari warisan Dewa Perang. Jika ini benar, mungkin itu juga hal yang baik. Dia diwarisi oleh orang lain, bagaimanapun, warisan ini dapat dianggap mengubah nasibnya sendiri. Misi inilah yang mendorongnya untuk terus maju, ditambah alasan mengapa Cusikingsu dan yang lainnya, dia dapat berdiri di 10 arah ini sekarang. Dalam beberapa hari berikutnya, Kincuan menyadari bahwa dia masih meremehkan 10 arah. Karena keberadaan legenda-legenda itu sepertinya ada di sini. Seperti Naga Iblis bersayap 12. Kincuan ini selalu berpikir bahwa itu ada di Tanah Sembilan Langit, tetapi kemudian menemukan bahwa itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada naga sungguhan di Negeri Sembilan Langit. Belakangan, saya mengalami keluarga Naga Hitam dari Sifangdi. Ini adalah Naga Darah Murni Sejati. Dan 12 Naga Iblis bersayap ini adalah keberadaan khusus dalam keluarga Naga, dan status mereka tampaknya tidak kalah dengan Senlong. Tapi yang disebut Naga Iblis bersayap 12 ini terlihat berbeda dari Naga biasa dalam potretnya. Tubuhnya lebih seperti binatang buas, seekor Naga. Naga yang sebenarnya adalah tanduk, tubuh ular, ekor ikan. Dan kepala Naga Iblis bersayap 12 itu sangat mengerikan, dan keseluruhannya terlihat seperti dinosaurus dengan banyak sayap. Sangat kuat? Lihat saja gambarnya untuk mengetahui bahwa itu sangat kuat. Keluarga Naga. Atau Naga Iblis bersayap 12. Itu milik keberadaan status tertinggi di antara Naga. Sama seperti Naga Emas bercakar 5, kekuatan Iblis bergantung pada jumlah sayap. 12 sayap dianggap yang paling utama. Tidak setiap Naga Ajaib memiliki 12 sayap, hanya dinamai menurut 12 sayap terkuat. 12 sayap adalah batas dari Naga Ajaib, dan jumlah 12 sayap dalam keluarga Naga Ajaib tidak diketahui, tetapi ada satu hal, ke-12 sayap itu sangat kuat. Selain itu, klan Shenlong terlalu misterius. Faktanya, perwakilan paling kuat dari klan Naga adalah klan Kinglong. Statusnya jauh lebih tinggi dari Naga Hitam ini. Meskipun mereka semua terlihat sama, tetapi warnanya berbeda, mereka adalah binatang dari klan Naga dari klan Kinglong. Nyatanya, Kinglong juga disebut Naga. Banyak orang sebenarnya meragukan apakah yang disebut Naga asli itu ada, tetapi Kincuan tidak tahu, lagi pula, kemunculan bayi Naga terlalu jauh dari Naga yang dia bayangkan. Tetapi keberadaan bayi Naga dapat menunjukkan bahwa Shenlong seharusnya ada, dan jumlahnya pasti sangat langka, bahkan terlalu kecil untuk dibayangkan. Keberadaan gadis mendalam sembilan surga yang disebutkan di sini benar-benar tidak terduga bagi Kincuan, lagi pula, ini semua adalah karakter legendaris. Tapi segera Kincuan menerimanya dengan senang hati. Bagaimanapun, ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, semakin kuat kekuatannya, semakin banyak umurnya, yang sebenarnya kuat di sini tidak ada bedanya dengan para dewa di mata orang biasa. Tapi pertanyaannya, apa kekuatan orang-orang ini? Hidup dan mati. Ini seharusnya lebih dari itu, tetapi apakah alam setelah hidup dan mati? Apakah itu benar-benar dapat dijangkau? Alam hidup dan mati telah membuka pintu masuk menuju hidup dan mati, tetapi membukanya bukan berarti Anda tidak akan mati, tetapi Anda telah menyentuh apa yang disebut gerbang umur panjang. Mencapai alam hidup dan mati hanyalah menyentuh gerbang umur panjang. Itu tidak berarti umur panjang, tetapi sudah dapat dikatakan bahwa itu adalah cara yang sebenarnya untuk memasuki budidaya umur panjang. Namun, para dewa dan setan langit juga jatuh, jadi umur panjang tidak berarti keabadian. Bahkan jika Anda bisa hidup selamanya, Anda masih bisa dibunuh dengan cara khusus. Kincuan melihat bahwa dia belum memasuki kondisi hidup dan mati. Keadaan hidup dan mati juga merupakan keadaan yang panjang, dan celah dalam keadaan ini dapat dibedakan oleh awan dan lumpur. Setiap celah alam kecil adalah celah, meskipun itu adalah alam kecil yang sama, perbedaannya sangat besar. Kota naga hitam hanya memiliki satu kekuatan dominan terkuat, dan itu adalah klan naga hitam. Tidak ada perselisihan. Namun, jumlah naga hitam itu kecil, dan naga hitam sebenarnya tidak terlalu banyak muncul di kota naga hitam. Jadi masih banyak kekuatan lain di sini, yang bisa dibilang sebagai pembuka mata bagi Kincuan. Alasan utamanya adalah si Fangdi benar-benar penuh dengan ribuan balapan. Di sini Anda dapat melihat ras manusia, ras naga, ras rubah, ras harimau, ras troll, ras peri. Yang abadi bukanlah dewa, tetapi sejenis darah khusus. Mereka secara alami kuat dan mirip manusia, tetapi detailnya sedikit berbeda dari manusia. Ada juga beberapa elf yang merupakan kesayangan langit dan bumi. Mereka pandai di hutan dan memiliki kepekaan khusus terhadap bunga, tumbuhan dan pohon, sehingga umumnya hidup di hutan dan pegunungan. Tetapi beberapa hidup di dunia manusia. Si Fangdi sudah menjadi perpaduan besar di sini, dan tidak terlalu banyak muncul dimanapun. Faktanya, keberadaan pertama dari setiap kehidupan adalah untuk bertahan hidup. Tidak peduli kapan, ini adalah tembakan pertama, dan hanya jika Anda bertahan barulah Anda memikirkan hal-hal lain. Oleh karena itu, terjadi berbagai fusi, dan berbagai ras juga bergabung satu sama lain. Nah, banyak dari mereka yang benar-benar meraih. Saya terbiasa perlahan, dan lebih banyak balapan muncul setelah kombinasi. Misalnya setengah ork, setengah peri dan sebagainya. Pada akhirnya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Kita semua berkumpul untuk melawan bahaya dengan lebih baik dan melawan musuh. Hubungan yang bermusuhan tidak lebih dari persaingan. Persaingan untuk sumber daya, persaingan untuk harta, persaingan untuk ketenaran, persaingan untuk wanita, persaingan untuk hak berbicara. Nyatanya, banyak orang telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk nama palsu, lahir mati berkali-kali, dan melarikan diri dari kematian, hanya demi nama palsu. Ini adalah nama sia-sia yang melelahkan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Sang Buddha masih harus berjuang untuk sebatang dupa, apalagi manusia. Jika Anda benar-benar dapat melihat dan melihat, di mana arti hidup, kadang-kadang tidak sebaik bingung. Menjadi bingung, hidup berselera, hidup termotivasi, nyaman, dan menyenangkan. Tapi saya bisa melihatnya, keindahannya hanyalah bubuk merah dan tulang yang layu, dan nama imajinernya tidak layak disebut. Apa artinya itu? Bagaimana dengan 10.000 tahun dan 100.000 tahun? Oleh karena itu, orang yang dapat melihat tembus pandang sudah mati, atau menghabiskan sisa hidupnya di Buddha kuno Lentera Hijau. Tentu saja, sangat sedikit orang yang bisa melihat. Sebagai contoh paling sederhana, wanita cantik, tidak peduli seberapa cantik wanita merah jambu dan tulang layu, ingin melihat melalui ini, setidaknya Anda harus memiliki banyak keindahan tiada taraf, memanjakan, memiliki, ini yang paling mendasar. Bukannya Anda adalah seseorang yang belum pernah melihat seorang wanita. Ini seperti melihat melalui ini, itu tidak mungkin. Ini adalah akhir dari tubuh. Ini seperti makan terlalu banyak daging, tidak mau memakannya, makan cukup. Sesederhana itu. Seseorang yang suka makan daging, tetapi tidak bisa makan satu kali dalam setahun, ingin dia merasa bahwa daging itu tidak enak dan cukup makan, itu tidak realistis. Kincuan dapat dikatakan memiliki banyak kecantikan sekarang, dan dia masih merupakan kecantikan yang tak tertandingi. Tapi dia masih belum bisa melihat tembus, dia masih menyukai wanita cantik, dan dia merasa tidak akan pernah bisa melihat tembus. Jadi terlalu sulit untuk melihat tembus, karena ini adalah naluri manusia, sesuatu dalam gen, sampai batas tertentu, kecuali itu mati, kecuali itu bukan manusia, del, adalah mungkin untuk melihat tembus. Raja Kongzen. Ini adalah kekuatan terkuat di kota Naga Hitam kecuali klan Naga Hitam. Namun, kekuatan ini adalah sekte agama Buddha. Tampaknya tidak ada persaingan atau perebutan, tetapi ada banyak murid dan banyak sumber daya industri. Meskipun orang-orang Fajrazen mengenakan jubah biksu, mereka terlihat cantik dan terlihat seperti pakaian brokat. Orang Fajrayana Zen jelas berpakaian seperti biksu, tetapi mereka merasa sangat maju, tidak seperti orang biasa. Di mata normal, guru dan biksu kita semuanya berusia besar, berjanggut besar, dan mengenakan jubah. Tetapi biksu dari buddhisme Fajrazen masih muda dan memiliki kulit seperti batu gyok. Mereka terlihat sangat bersih, bersih, tampan, dan jubah biksu mereka yang cantik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pakaian brokat. Ini adalah biksu yang paling tampan, muda dan kuat, tampan. Kincuan juga terkejut ketika melihatnya, yang juga menumbangkan kognisinya. Lagi pula, saya telah melihat terlalu banyak biksu sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat biksu seperti itu. Dua naga hitam mengikuti. Mereka berpakaian hitam. Dua pria muda berbaju hitam memiliki dua tanduk kecil yang tersembunyi di sanggul rambut mereka, sehingga mereka terlihat persis seperti manusia. Bahkan, tidak masalah jika Anda tidak menyembunyikannya. Kincuan telah melihat banyak tanduk naga hitam di sepanjang jalan, tetapi tidak jelas apakah itu naga hitam darah murni. Dia tidak menontonnya lagi. Selain itu, pengamatan selama periode waktu ini mengungkapkan bahwa sebenarnya kota naga hitam ini tidak memiliki nyawa dan kematian sebanyak anjing. Masih sangat sedikit keadaan hidup dan mati, dan keadaan hidup dan mati yang terlihat hari ini dapat dihitung dengan dua tangan. Namun tidak mengherankan jika pada level ini, diperkirakan tidak banyak situasi hidup dan mati di jalanan. Kincuan mengambil dua. Sepertinya kita harus mencapai tahap hidup dan mati secepat mungkin. Ini mungkin jauh lebih kuat dalam perlindungan diri. Kincuan masih sangat percaya diri dengan kemampuannya, selama dia mencapai keadaan hidup dan mati, dia akan berkali-kali lebih kuat dari dia sekarang. Sekarang dia menghadapi hidup dan mati, jika dia tidak dihitung sebagai penjinak binatang buasnya sendiri, dia hanya bisa melarikan diri. Lagipula, ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup, tetapi tidak boleh ada kekuatan untuk melawan. Kesenjangan antara nirvana dan hidup dan mati terlalu besar. Bahkan jika itu adalah setengah langkah hidup dan mati, celah setengah langkah ini tidak dapat dilintasi. Menerobos pintu kehidupan dan kematian. Kincuan melihat pintu masuknya sendiri menuju hidup dan mati, dan sekarang terlihat jelas. Ini juga setelah mencapai Sifangdi dan hanya setengah langkah dari hidup dan mati sebelum Anda dapat melihatnya. Pintu masuk menuju kehidupan dan kematian berdiri seperti gunung di istana tengah tubuh. Setiap tubuh misterius seperti langit berbintang, dan masing-masing kekuatan kita dapat mengembangkan beberapa dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini adalah terobosan besar setelah nirvana. Hanya setelah kelahiran kembali nirvana dengan nirvana ada harapan untuk membuka pintu masuk ke kehidupan dan kematian, dan kemudian adalah mungkin untuk menahan kekerasan vitalitas yang mengamuk. 2924. Pintu masuk menuju hidup dan mati. Kincuan melihat pintu masuknya menuju hidup dan mati, sangat tangguh, lautan kesadaran tenggelam, merasa besar, berdiri di sana, seperti langit yang luas. Meskipun saya belum mencobanya, saya yakin pintu masuk ke hidup dan mati seharusnya tidak mudah diterima. Sebelumnya, itu adalah penghalang untuk menerobos, dan itu cukup untuk menembus penghalang ini. Tapi sekarang berbeda, jangan lihat yang disebut pintu masuk hidup dan mati ini, seperti parit, seperti gunung, tapi sekarang bisa dipatahkan dengan mudah. Tetapi alam hidup dan mati berbeda dengan alam lain, dan alam lain dapat menembus penghalang, yang berarti mereka telah mencapai alam baru. Sulit untuk dihancurkan, dan sekali rusak, itu berarti sukses, dan kemudian ditempa dengan baptisan kekuatan dan vitalitas baru. Tapi hidup dan mati adalah kebalikannya. Anda dapat dengan mudah mematahkannya selama Anda mau, tetapi setelah putus, vitalitas yang menakutkan dan peningkatan energi yang mengamuk di tubuh mengamuk dengan gila-gilaan. Ini adalah awal dari terobosan nyata. Penting untuk menekan vitalitas, nafas, dan berbagai nafas yang menakutkan ini. Kemudian gunakan untuk Anda, untuk menghancurkan keadaan hidup dan mati. Alam hidup dan mati adalah alam yang kompleks. Begitu alam hidup dan mati hancur, aura di dalam tubuh tidak lagi murni. Begitu pintu masuk hidup dan mati dibuka, tubuh akan mengalami perubahan halus, perubahan kompleks, dengan alam semesta kecil di dalamnya. Ini adalah inti dari hidup dan mati. Ada langit dan bumi di dalamnya. Xiao Qian Kun, Xiao Tian Di, dan segala sesuatu di dunia, bahkan jika pintu masuk hidup dan mati dibuka, tidak akan serumit dunia nyata. Tapi dibandingkan dengan sebelumnya, ini benar-benar rumit. Qin Chuan melihat ke pintu masuk menuju hidup dan mati, ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak memilih untuk membukanya. Setelah dibuka, tidak ada pilihan selain satu hidup atau mati. Bahkan jika Qin Chuan memiliki banyak kepercayaan diri, bagaimanapun, tubuh dan kondisinya saat ini, ditambah dengan akumulasi dan pelatihan sebelumnya, dapat dikatakan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat, sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan pasti. Tapi dia masih tidak begitu cemas. Persiapan fisik sudah siap, ada juga persiapan psikis. Persiapan psikologis masih sangat penting. Dahe, bagaimana rasanya saat kamu menerobos hidup dan mati? Qin Chuan bertanya dengan santai bos dari dua naga hitam di sekitarnya. Aku naga hitam, aku tidak dipanggil Dahe. Naga hitam tua berkata dengan marah. Tapi dia tidak bisa menahannya. Meskipun Dahe membantah Qin Chuan, dia tetap menjawab, naga memiliki fisik khusus. Hidup dan mati hampir tidak bersalah bagi naga. Beberapa naga darah murni menerobos alam hidup dan mati dan mati. Ini adalah keuntungan rasial. Qin Chuan harus mengatakan bahwa naga itu benar-benar unik. Qin Chuan sekarang memikirkan sesuatu, kode naga hitam. Juga disebut, kode suci naga hitam. Qin Chuan sudah mulai mempraktikkan, kode suci naga hitam ini, meskipun tidak lama, tetapi latihannya dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Lagipula, dia memiliki tulang naga di tubuhnya, dan ada juga roh naga dan jalan naga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa budidaya latihan klan naga ini hampir dapat dikatakan seribu mil. Nama, kode suci naga hitam, ini terdengar sangat kuat, tetapi sebenarnya sangat kuat. Anda dapat mengolah hingga 13 level secara total. Namun, sangat tidak mungkin untuk berlatih dalam keadaan normal. Dengan hal-hal seperti seni bela diri dan seni bela diri, bahkan pada level terendah, hampir tidak ada yang bisa berkultivasi hingga level tertinggi. Misalnya, level terendah dari New Jean. Ada juga 10 level dari latihan ini. Satu tenaga lembu per lapisan. Setelah berlatih, setelah beberapa lapis, Anda sudah memiliki kekuatan beberapa ekor sapi. Saat ini, Anda memenuhi syarat dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk membudidayakan Tiger Jean. Ini juga 10 lapisan. Satu lapisan dapat meningkatkan kekuatan satu harimau, yang setara dengan tiga. Kekuatan New. Jadi saat ini, banyak orang akan memilih untuk berlatih Hu Jean, lagi pula jelas jauh lebih kuat dari New Jean, tiga kali lebih kuat. Pilihan ini benar, pilihan normal. Latihannya adalah tentang mengeraskan tulang dan otot, meningkatkan vitalitas, ki, darah, dan vitalitas. Pertambahan tubuh melalui latihan dapat bersifat kumulatif, tetapi setiap latihan memerlukan waktu dan tenaga untuk mengolahnya. Sebagai analogi, jika Anda memiliki Hu Jean, Anda tidak berlatih New Jean. Jika Anda punya waktu untuk mengolah New Jean, lebih baik berlatih Hu Jean. Namun, ada situasi di mana Anda dapat mengembangkan kekuatan Anda. Misalnya, setelah Hu Jean mencapai kemacetan dan tidak dapat meningkatkan kekuatan Anda, Anda dapat melatih kekuatan Anda untuk mengalahkan otot dan memperkuat kekuatan Anda saat Anda tidak memiliki pilihan lain. Tapi bukan berarti semakin banyak Anda berlatih, semakin baik, itu masih pantas. Misalnya, berapa banyak teknik kuat yang dikembangkan kincuan saat ini tidak berguna. Semakin sulit untuk berlatih latihan sampai nanti. Pada prinsipnya, latihan tingkat rendah dapat dipraktikkan hingga tingkat tertinggi, tetapi membutuhkan banyak waktu dan tidak sebanding dengan perolehannya. Begitu sedikit orang yang mati. Namun, terlalu sulit dan tidak realistis untuk berlatih latihan tingkat tinggi yang cocok untuk Anda hingga tingkat tertinggi. Ketika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk berlatih latihan ke kondisi gak paling banyak, seringkali saat ini, Anda akan memiliki latihan yang lebih baik untuk dipilih. Ini adalah siklus, jadi untuk alasan ini, hanya sedikit orang yang dapat berlatih latihan dan seni bela diri ke level tertinggi pada prinsipnya. Tapi selalu ada pengecualian. Misalnya, beberapa orang melakukan latihan apapun tanpa hambatan. Apalagi orang seperti itu, tidak ada satu dari sejuta, artinya mungkin tidak ada satu dari puluhan juta orang, tetapi selalu ada beberapa yang beruntung. Orang-orang ini adalah pemimpin zaman. Orang-orang ini adalah kesayangan surga. Selama mereka tidak jatuh, mereka pada akhirnya akan berdiri di puncak zaman. Orang-orang ini harus berkultivasi hingga tingkat tertinggi dalam latihan apapun yang mereka kultivasi, karena semuanya terlalu sederhana bagi mereka. Pencapaian akhir karena keterbatasan latihan yang dihadapi. Dia memiliki bakat yang kuat, tetapi sedih tidak menemukan teknik yang kuat. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Selama bakat ini ada, umumnya tidak ada kekurangan latihan, bahkan jika Anda kekurangannya, seseorang akan mengirimkannya kepada Anda, dan banyak orang bersedia memberikannya. Tapi kejeniusan bisa membuat orang cemburu, dan begitu kamu memiliki kebencian dengan seseorang, maka pihak lain akan melakukan segala kemungkinan untuk membuatmu mati dengan segala cara, lagi pula, begitu kamu bangun, mereka akan mati. Kincuan tidak begitu jenius, tetapi secara relatif, bakatnya dalam teknik kultivasi tidak tertandingi dan sangat kuat. Selain kondisi kincuan sendiri, mempraktikkan kode suci naga hitam, ini membuatnya menemukan bahwa dia hampir tanpa hambatan. Setidaknya inilah yang sedang dipraktikan oleh kode suci naga hitam. Ini membuat kincuan sangat bahagia. Setelah perhitungan ini, kincuan dapat menggunakan kode suci naga hitam, untuk meredam tubuhnya, dan dia pada dasarnya akan sangat mudah ketika dia menerobos alam hidup dan mati. Selain itu, sebelum tahap hidup dan mati, kincuan mengubah metode latihan menjadi kode suci naga hitam, yang tidak buruk, terutama karena tubuhnya sangat cocok dengan metode latihan ini, jika tidak, tidak akan ada hambatan sama sekali. Meski tidak ada hambatan, bukan berarti Anda bisa berkultivasi hingga level tertinggi dalam satu hari. Kecepatan kultivasi tetap sama, tetapi tidak ada kedamaian, dan Anda selalu dapat berkultivasi ke tingkat tertinggi dengan kecepatan yang baik. Jadi kincuan masih membutuhkan waktu. Kali ini tidak terlalu lama, nyatanya kemajuan kultivasi seniman bela diri dibatasi oleh kemacetan. 2925 Kemacetan adalah kendala utama yang menghambat budidaya seniman bela diri. Jika tidak ada hambatan, selama Anda berlatih selangkah demi selangkah, Anda akan menjadi master. Semakin tinggi alamnya, semakin panjang umurnya, dan lebih banyak waktu untuk berlatih, membuat alamnya semakin tinggi. Ini terus menjadi lingkaran kebajikan. Tetapi kenyataannya adalah tidak ada hal-hal baik seperti itu. Ini juga merupakan batas tubuh. Hanya dengan menembus batas tubuh Anda dapat terus berlatih. Jadi tidak ada batasan hambatan, fisik khusus, yaitu penyerapan vitalitas dunia yang tak terbatas untuk membuat terobosan. Ini adalah bakat yang tak tertandingi, bakat yang membuat iri semua orang. Bagaimanapun, selama alam tinggi, orang dapat ditekan, alam rendah dapat ditekan, dan pertempuran antara alam tinggi dan alam rendah dapat ditekan, dan alam tinggi dapat menekan prajurit dari alam rendah. Awalnya, kekuatan alam tinggi itu kuat, karena alam masih ditekan, jadi selama alammu cukup tinggi, mereka yang bisa melompati dan membunuh orang tidak akan bisa melakukannya untukmu. Penindasan alam, dan kegagalan untuk menekan menunjukkan bahwa alam tersebut masih belum cukup tinggi. Kincuan adalah jenis eksistensi yang bisa melompati, tetapi dia tidak bisa bertarung dengan hidup dan mati dalam setengah langkah, dan pertempuran melompati juga terbatas. Oleh karena itu, alam tinggi adalah jalan raja, lagi pula, pertempuran lompatan adalah minoritas, dan mereka masih tunduk pada banyak batasan. Kincuan lebih suka penindasan alam. Faktanya, semakin banyak orang yang dapat melompati pertempuran, semakin mereka berharap untuk memiliki alam yang lebih tinggi. Naga kecil tujuh, naga kecil delapan, lama tidak bertemu. Sebuah suara datang, dan Kincuan gemetar saat melihat dua naga hitam. Saat ini Kincuan sudah tahu bahwa pihak lain adalah dua naga hitam yang dia sebut dirinya lagi. Ini bertemu seorang kenalan. Kincuan juga penasaran, dia tidak khawatir kedua naga hitam itu akan mengkhianatinya, tetapi dia masih sedikit terkejut. Ini adalah seorang wanita. Tapi ini bukan gadis biasa, ini wanita naga. Dia tinggi, sekitar 1,8 meter, dan pengamatan visual Kincuan hampir sama dengan dirinya, tetapi paling banyak sedikit lebih pendek. Apa yang dikatakan Rongyan, seperti potongan pisau, dengan hidung mancung, bibir tipis dan seksi, dengan sedikit kesombongan. Kulitnya putih dan matanya lucu. Saat ini, dia menatap dua naga hitam di samping Kincuan, penuh senyuman. Dua tanduk naga kecil disanggul tidak membuat Kincuan merasa penampilannya terpengaruh, setidaknya tidak ada pengurangan poin. Ini sangat indah, tapi masih jauh lebih buruk dari level Cu Si Kingsu. Tapi yang mengejutkan Kincuan adalah kekuatan wanita ini. Sangat kuat, jauh lebih kuat dari dua naga hitam di sekelilingnya. Kedua naga hitam itu hidup dan mati. Tak perlu dikatakan, kekuatan gadis naga ini sangat menakutkan. Tapi yang pasti dia masih berada di alam hidup dan mati. Keadaan ini tidak mudah untuk dilepaskan. Saat ini, Kincuan bahkan tidak tahu alam apa setelah alam hidup dan mati. Dia tidak berada di alam hidup dan mati. Selain itu, keadaan hidup dan mati adalah proses yang sangat panjang, dan tidak lebih dari waktu yang sangat lama untuk melewati keadaan ini. Di alam hidup dan mati, hanya burung Phoenix dan bulu yang bisa melampaui alam ini, dan sisanya akan menghabiskan seluruh hidup mereka di alam ini. Kincuan yakin bahwa dia juga akan mengalami waktu yang lama dalam hidup dan mati ini, tetapi dia tidak tahu berapa lama lagi. Om. Wanita itu memandangi kedua naga hitam itu dengan heran, lalu ke arah Kincuan. Ups. Kincuan tahu bahwa wanita ini telah melihat bahwa dia telah menjinakkan dua naga hitam. Ekspresi keterkejutan wanita itu mulai menjadi ganas. Kedua naga hitam itu juga merasa akan menderita. Sikat. Wanita itu datang ke Kincuan dalam sekejap, dan kemudian tangan kecil yang sedang diperbaiki mencubit leher Kincuan. Sangat cepat. Karena wanita ini baru saja meraih Kincuan dan tidak berniat membunuh Kincuan dengan tangannya, kemampuan penyelamat hidup Kincuan tidak terpicu. Tapi kecepatan ini masih membuat kulit kepala Kincuan mati rasa. Secara alami, kemampuan kecepatan Kincuan tidak terkalahkan pada level yang sama, dan dia masih bisa melompati. Namun saat menghadapi hidup dan mati ini, dia masih lemah dan tak berdaya. Dia tidak tahu level hidup dan mati wanita ini, tapi itu jauh lebih tinggi dari level dua naga hitam, dan dia bisa merasakan ini. Kamu menjinakkan mereka, tatapan tajam wanita itu kurang dari satu kaki jauhnya dari Kincuan, dan nafas dingin langsung menyelimuti Kincuan. Kincuan sekarang ingin kembali langsung ke Tanah Sembilan Surga. Memiliki kemampuan untuk pergi ke Tanah Sembilan Surga untuk bermain game. Tapi sekarang ini si Fangdi. Kincuan tidak terlalu khawatir. Spanduk abadi lima elemen adalah harta karun. Bahkan jika itu dikendalikan oleh orang lain, selama dia tidak segera dibunuh, dia masih bisa pergi dari sini. Selama tidak terbunuh sejak awal, Kincuan bisa menyelamatkan nyawanya. Juga sangat sulit untuk membunuh Kincuan sejak awal, lagi pula, dia memiliki beberapa harta yang menyelamatkan jiwa. Jadi selama Anda memanfaatkannya dengan baik, melarikan diri bukanlah masalah. Gadis naga ini tidak langsung membunuhnya, jadi dia tidak mencari perlindungan. Setelah perlindungan dipicu, Kincuan akan menggunakan spanduk abadi lima elemen untuk pergi dari sini. Kincuan menatap wanita naga itu dengan tenang. Faktanya, Kincuan juga tahu bahwa jika kedua naga hitam ini penting bagi wanita ini, dia tidak akan menjadi pembunuh, dan dia tidak akan bisa hidup dengan membunuh dua naga hitam untuknya. Jika tidak ada hubungan dekat dengan kedua naga hitam, maka secara alami mereka tidak akan bermusuhan dengan seseorang yang bisa menjinakkan naga. Kedua naga hitam itu juga terkejut, dan dengan cepat menangkap wanita itu. Jika Kincuan dibunuh oleh wanita ini, mereka tidak akan selamat. Kincuan sekarang percaya diri, tenang dan acuh-ta'acuh, memandangi wanita ini. Kemudian wanita itu perlahan melepaskan tangannya. Kincuan juga menghela nafas lega. Lagi pula, meskipun dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia harus kembali ke tanah sembilan langit. Jika dia ingin datang ke sini, dia harus menunggu sebulan. Ini bagus sekarang, dan Anda bisa duduk dan membicarakan sesuatu. Nyatanya, ada alasan lain dari tatapan tidak baik wanita itu, yaitu tanda di tubuh Kincuan. Tanda dari klan naga hitam. Ini ditinggalkan oleh klan naga yang merupakan 80% dari garis keturunan naga hitam. Kedua naga hitam ini juga memiliki takdir dan alasan dari tanda ini. Tapi alasan terbesarnya adalah Cusi King Zu dan lainnya. Tidak mungkin, seorang wanita yang cantik ke level ini, yang tidak kalah dengan keberadaan yang paling berharga, tentu akan ada beberapa orang sok yang bersaing untuk itu. Jika kamu membiarkan mereka pergi, masalah ini akan musnah. Wanita itu menatap Kincuan dengan agresif. Kincuan tersenyum sedikit menghina, dan membiarkan mereka pergi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia telah bekerja sangat keras untuk menjinakkannya. Selain itu, ini juga merupakan hukuman bagi kedua naga hitam itu. Jangan lepaskan, Kincuan berkata dengan sederhana. Kamu mencari kematian, wanita itu ingin melakukannya lagi. Dua naga hitam dengan cepat menangkap nenek itu. Tidak mungkin, kedua naga hitam ini dan wanita ini milik keluarga besar dengan sedikit hubungan darah. Kedua naga hitam itu dulunya adalah pengikut kecil wanita ini, termasuk jenis yang sering diintimidasi oleh wanita. Sekarang dijinakkan oleh orang lain, wajar saja untuk maju. Tapi Kincuan tidak membelinya, dan dia tidak bisa membunuh Kincuan. Menurutnya, tidak sulit untuk membunuh Kincuan, tapi itu tidak akan menyelamatkan kedua naga hitam itu. Kontrak yang digunakan Kincuan untuk menjinakkan kedua naga hitam itu terlalu sombong. Kecuali Kincuan mengakhiri kontraknya sendiri, tidak ada yang bisa dilakukan orang luar. Kincuan tidak takut, lagi pula, tidak ada ancaman hidup. Tidak mungkin melepaskan orang. Sekarang saya ingin menjinakkan naga asli dan saya tidak tahu kapan saya bisa melepaskannya. Hanya di Tanah Sembilan Langit, ketika waktu dan tempatnya tepat dan orang-orangnya selaras, hal itu dapat berhasil dijinakkan. Saya juga menyalahkan dua naga hitam karena tidak beruntung. Mereka pergi ke Tanah Sembilan Langit dan bertemu orang-orang seperti Kincuan. Tubuh naga hitam itu kuat, bahkan di Tanah Sembilan Langit, semua orang berada di alam yang sama, alam yang sama, kekuatan naga hitam darah murni masih sangat menakutkan, dan tidak banyak yang bisa mengalahkan naga hitam yang stabil. Meskipun ada keberadaan mengerikan dalam legenda yang mengambil naga asli sebagai makanan, mereka sangat langka, dan lebih banyak ada dalam legenda, dan keasliannya perlu dipelajari. Wanita naga hitam memandang Kincuan. Meskipun dia penuh dengan ancaman, dia menemukan bahwa Kincuan tidak takut sama sekali dan tidak berniat melepaskannya. Ditambah dengan mata memohon dari kedua naga hitam, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, dia tidak punya pilihan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kincuan memandangi wanita naga hitam itu, memikirkannya dan berkata, mereka ingin membunuhku, ini adalah hukuman untuk mereka. Kincuan tidak sengaja menjelaskan apapun, hanya berbicara dengan santai. Mereka adalah klan naga hitamku, naga sejati, bukankah menurutmu kamu telah melakukan terlalu banyak? Wanita naga hitam itu berkata dengan dingin. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Ini bukan untuk menggelengkan kepalanya untuk seorang wanita, tetapi untuk menggelengkan kepalanya untuk dirinya sendiri. Wanita naga hitam ini adalah ras yang merasa klan naga hitam lebih mulia dari manusia. Nyatanya, ide ini bukan apa-apa, apalagi klan naga hitam, bahkan di klan manusia, tak terhitung banyaknya orang yang memiliki ide ini. Meski dikatakan semuanya adil atau semacamnya, di dunia seperti itu, pandangan seperti itu salah. Di mana ada keadilan, kenyataannya adalah yang lemah dan yang kuat memakan yang lemah. Faktanya, semua orang tahu bahwa, tidak peduli sekte saat ini, negara, atau keluarga, del tidak ada diplomasi bagi yang lemah ke dunia luar. Padahal, kedua belah pihak hanya melihat kekuatan, dan yang lainnya dibangun atas dasar kekuatan. Untuk membuju orang dengan kebajikan, premisnya adalah Anda memiliki kekuatan dan kemudian memiliki kebajikan. Dalam hal ini, Anda dapat membuju orang dengan kebajikan dan membuju orang dengan akal. Jika Anda tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak ada yang akan berdebat dengan Anda, tidak ada waktu untuk berbicara dengan Anda, dan membunuh Anda secara langsung, bukankah itu akan lebih mudah dan menghemat banyak masalah. Dari sudut pandang wanita naga hitam, Kincuan adalah orang yang tidak kompeten, tetapi karena alasan lain, tidak ada cara untuk berurusan dengan Kincuan, jadi tentu saja dia sangat marah. Kincuan tidak ingin berbicara dengan wanita naga hitam ini, jadi dia diam saja. Ketika gadis naga hitam itu pergi, dia menatap Kincuan. Dua naga hitam menyuruh wanita itu pergi. Kincuan terus berjalan-jalan, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak terjadi. Kedua naga hitam itu masih gelisah untuk sementara waktu, takut Kincuan akan menggunakan waktu ini sebagai alasan untuk menghukum mereka. Lagi pula, gadis naga hitam tidak mengatakan apa-apa kepada Kincuan, dan bahkan sangat membenci mereka. Jika Kincuan adalah orang yang berhati-hati, dia pasti akan menghukum mereka. Setelah kontrak, Kincuan hanya membutuhkan satu ide untuk menghukum mereka, dan hukuman ini masih sangat kuat, itu adalah perasaan spiritual. Anda tidak perlu melakukannya, Anda bisa hidup sampai mati, melukai sum-sum tulang Anda, dan melukai jiwa Anda. Menurutmu dia akan datang lagi? Kincuan bertanya dengan santai. Kincuan melihat sorot mata gadis naga hitam itu sebelum dia pergi. Saya tidak tahu mengapa, saya selalu merasa seperti saya akan datang lagi. Bagaimanapun, ini adalah kota naga hitam, dan kedua mantan pengikut ini juga terkait dengannya. Gadis naga hitam ini sangat luar biasa. Meskipun dia tidak tahu identitasnya, dia tidak boleh rendah. Jika ada identitas naga hitam, apa yang akan terjadi selanjutnya? Meskipun ada cara menyelamatkan jiwa, Anda harus berhati-hati dalam segala hal. Tidak ada keajaiban di dunia yang hebat. Kincuan memiliki panji abadi lima elemen, dan tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan dapat menahan keberadaan panji abadi lima elemen. Ya, naga hitam di sebelah kiri berpikir sejenak dan berkata. Kincuan mengangguk, apa identitasnya? Kekuatan gadis naga hitam itu sangat kuat, tetapi dia merasa sangat muda, dan dia pasti dalam status yang baik. Putri penguasa kota naga hitam. Kincuan terkejut. Naga hitam di sebelah kiri melanjutkan, meskipun jumlah naga hitam tidak sebanding dengan ras manusia, masih banyak dari mereka, terbagi menjadi banyak kekuatan, dan kota naga hitam hanyalah salah satunya. Kincuan mengerti, tapi dia tidak menyangka identitas wanita naga hitam itu tidak rendah. Meskipun kota naga hitam hanya milik cabang klan naga hitam, setiap naga hitam adalah kekuatan yang kuat. Kota naga hitam ini juga raksasa, pasti ada banyak kota di luar kota naga hitam, tetapi setiap kota tidak sederhana. Naga hitam di sini di kota naga hitam semuanya harus berasal dari yang ini, termasuk dua naga hitam di sekitarnya. Kincuan tidak tahu apakah dia ingin meninggalkan kota naga hitam ini sekarang. Alasan utamanya adalah dia sendiri ingin menerobos hidup dan mati baru-baru ini, tinggal di sini dan tidak ingin diganggu, jika ada kecelakaan, itu tidak akan menyenangkan. Sambil berjalan di jalan, memikirkan berbagai hal, Kincuan tercengang saat dia mengangkat kepalanya secara tidak sengaja. Karena dia melihat seseorang, um, hanya bisa dikatakan sebagai orang, tapi dia pasti bukan orang. Murid emas Kincuan luar biasa, orang ini sangat aneh, tubuh orang yang menyamar ini sangat aneh. Ini adalah pisau berdarah. Apa yang sedang terjadi di sini? Kincuan telah melihat banyak hal khusus sebelumnya, seperti binatang, kejahatan, setan, dan bahkan tanaman. Tapi ini pertama kalinya aku melihat pedang berwarna merah darah ini. Tepatnya, ini bisa dianggap sebagai semacam kejahatan, tapi saya sedikit terkejut saat melihatnya pertama kali. Dah Hei, apakah aneh melihat pedang berubah menjadi sosok manusia di sini? Kincuan bertanya pada naga hitam di sampingnya. Meskipun Heilong tidak suka dipanggil oleh Kincuan, tapi tidak mungkin. Namun, masalah Kincuan masih menyebabkan dia mengabaikan nama panggilannya. Pedang berubah menjadi manusia, itu adalah monster, itu menakutkan. Kata Heilong. Kincuan juga merasakan kekuatan, orang, itu. Saya harus mengatakan bahwa itu menakutkan, dan itu sedikit lebih kuat dari gadis naga hitam. Ini adalah perasaan Kincuan. Lalu apa yang harus kulakukan jika bertemu monster? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak dapat memenuhi hal-hal itu, hal-hal itu sangat sedikit. Jika kamu menemukannya, lari untuk hidupmu. Kata Heilong. Yah, sepertinya monster itu datang ke arah kita. Kata Kincuan. Orang, itu berjalan menuju Kincuan dan kedua naga hitam itu. Kedua naga hitam itu memandangi orang-orang yang datang, memandangi Kincuan, dan sepertinya bertanya lagi tentang orang ini. Murid emas Kincuan bisa dilihat. Tapi sekarang kamu tidak bisa melihat dua naga hitam. Darah kedua naga hitam ini hampir tidak murni. Setelah menghisap darahmu, kekuatanku akan semakin meningkat. Orang, itu memandangi kedua naga hitam itu dan berkata dengan ringan, tanpa perasaan, sangat tenang, hanya sepasang. Mata menjadi merah darah saat ini. 2927. Kincuan menghadapi keberadaan semacam ini untuk pertama kalinya. Dia telah menemukan keberadaan, Daoguo, sebelumnya, tetapi Daoguo sebenarnya adalah tiruan. Saya juga telah bertemu dengan beberapa makhluk hidup khusus, seperti esensi pengasuhan surga dan bumi, dan kemudian menemukan monster atau mayat yang dibangkitkan. Dan senjata semacam ini hidup, yang keterlaluan, dan senjata ini bukan senjata biasa. Ini adalah tentara pembunuh. Ini adalah senjata ajaib, karena membunuh terlalu banyak dan berlumuran darah terlalu banyak, senjata ini hidup, ini adalah kumpulan dendam dan kebencian darah. Meski hidup, itu pasti merepotkan karena faktor dendam, pembunuhan, haus darah, yang menjadi hidup. Jadi ini adalah kejahatan. Dan itu masih kejahatan yang sangat ganas. Hal semacam ini haus darah dan gila. Kincuan menghadapi keberadaan seperti itu untuk pertama kalinya, dan hanya bisa merasakan aura yang menakutkan dan ganas serta aura sisa darah yang haus darah. Ekspresi kedua naga hitam itu juga berubah, dan mereka juga merasakan aura pada makhluk jahat ini, belum lagi aura itu ditujukan pada mereka. Mereka juga bisa merasakan kengerian kejahatan ini, dan hanya dari nafas, mereka merasa bukan lawan. Selain itu, kejahatan ini adalah musuh yang mereka hadapi sepanjang waktu. Di sepuluh penjuru, keberadaan makhluk jahat adalah kebalikan dari manusia, tidak hanya manusia, tetapi juga kebalikan dari makhluk cerdas. Naga, binatang buas, delh seperti manusia, dianggap sebagai makhluk yang cerdas. Meskipun makhluk jahat adalah makhluk hidup dan umumnya muncul dalam bentuk ras lain, mereka tidak dianggap sebagai makhluk yang cerdas. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai binatang buas yang terlihat seperti makhluk bijak. Yah, dapat dikatakan bahwa itu lebih sederhana daripada binatang buas, itu adalah pembunuhan yang haus darah. Makhluk ini sangat menyukai darah, terutama untuk darah khusus. Darah klan naga hitam juga sangat menarik. Misalnya, prajurit iblis di depannya tidak tertarik dengan darah biasa, sedangkan darah klan naga hitam menariknya. Ranahnya akan menerobos, hanya sedikit, hampir merupakan garis keturunan khusus. Hari ini dia bertemu dengan dua naga hitam, yang menariknya sekaligus, dan dia bisa merasakan bahwa selama dia menghisap darah kedua naga hitam ini, dia bisa menjadi lebih kuat. Keberadaan jahat prajurit iblis hanya memiliki kesadaran sederhana, terus tumbuh lebih kuat, mencari darah untuk dimakan. Inilah mengapa roh jahat adalah musuh umum semua orang. Tempat paling istimewa di Sifangdi adalah ada banyak kejahatan, dan dimanapun mereka berada, tidak ada kekurangan kejahatan. Ada banyak dari hal-hal ini, dan dapat diperbarui. Banyak dari mereka sangat kuat. Hal semacam ini dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Oleh karena itu, ada ribuan ras di sepuluh penjuru, dan semua ras dapat hidup berdampingan di satu tempat. Ada alasan besar untuk keberadaan kejahatan. Roh-roh jahat terlalu menakutkan dan kuat, memaksa semua ras untuk bersatu. Ada banyak bentuk kejahatan, senjata ajaib itu satu jenis, dan yang lainnya adalah bagian yang terpisah, seperti tangan, kepala, mata, cakar. Ini adalah bagian tunggal ini, menakutkan, jahat, kuat, menakutkan, dan menyebar. Nyatanya, tidak banyak agen jahat di kota Naga Hitam, bahkan bisa dikatakan sangat langka. Poin terpenting dalam mengevaluasi sebuah kota adalah apakah ada agen jahat. Kejahatan telah menjadi hal yang paling menakutkan di Sifangdi. Yang paling penting adalah ada banyak roh jahat di luar setiap kota. Roh-roh jahat ini berkeliaran di luar kota. Kota Sifangdi memiliki formasi dan batasan khusus. Nyatanya, efek terbesar dari formasi dan larangan ini adalah untuk mencegah roh jahat. Ada juga banyak orang yang bekerja sama untuk pergi ke luar kota untuk memburu roh jahat. Monster jahat itu sangat besar, dan ada bagian dari esensi langit dan bumi di dalam tubuhnya. Hal ini adalah hal yang baik, dan bernilai tinggi. Semakin tinggi grade, semakin tinggi nilainya. Spar ini sangat banyak digunakan, bisa digunakan untuk kultivasi, meningkatkan kecepatan kultivasi, dan juga bisa digunakan untuk menempa senjata sihir. Oleh karena itu, risiko berburu roh jahat besar, tetapi imbalannya juga besar, biasanya berburu dan membunuh dalam tim. Kincuan mengenal Sifangdi secara khusus, dan roh jahat secara alami tahu bahwa rasanya seperti monster-monster. Dia telah mengalami gelombang binatang buas sebelumnya. Bagaimana roh jahat ini dibandingkan dengan gelombang binatang? Makhluk jahat di depannya memberitahu Kincuan betapa mengerikannya makhluk jahat itu, dan dia juga mengerti mengapa makhluk jahat itu menjadi ancaman terbesar bagi Sifangdi. Wajah kedua naga hitam saat ini sangat jelek, bahkan sedikit pucat. Mereka melirik Kincuan, tuannya, tetapi sekarang kekuatan tuannya tidak sebaik milik mereka, bagaimana mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Melarikan diri. Belum lagi dia tidak bisa melarikan diri, bahkan jika dia bisa melarikan diri, tidak ada gunanya melarikan diri setelah Kincuan terbunuh, dia akan mati. Jadi sekarang kedua naga hitam itu tidak bisa lari meskipun mereka ingin lari, dan mereka tidak bisa lari lagi. Apa keputusasaan itu? Yang dihadapi kedua naga hitam itu sekarang adalah keputusasaan. Mereka tahu bahwa keduanya bekerja sama bukanlah lawan yang jahat. Selain itu, tidak butuh banyak waktu bagi monster jahat ini untuk membunuh mereka. Bahkan jika sudah terlambat untuk meminta bantuan, mereka hanya bisa menunggu mati, tetapi mereka tidak mau mati. Mereka semua berfungsi sebagai binatang buas dan tunggangan bagi yang lain, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa lepas dari kematian. Melihat makhluk jahat itu semakin dekat, kedua naga hitam itu tidak mau menunggu kematian. Kincuan berbicara saat ini. Dia benar-benar tidak terburu-buru. Meskipun kejahatan itu mengerikan, dia tetap tidak memiliki masalah untuk menyelamatkan hidupnya. Itu hanya monster jahat, sangat ketakutan. Kincuan berbicara dengan dingin. Kedua naga hitam memandang Kincuan dengan jijik. Secara alami, mereka tidak akan memberi Kincuan wajah yang baik saat ini. Bagaimanapun, mereka akan mati. Bahkan jika Kincuan menjinakkan binatang buas, mereka semua mati. Secara alami, mereka tidak akan takut pada Kincuan saat ini. Kedua belah pihak tidak memiliki perasaan, bahkan memikirkan apakah akan menarik Kincuan untuk mati bersama sebelum mati. Kincuan tidak mengetahui pemikiran dari kedua barang ini, tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak akan mengejutkan. Penjahat-jahat, apa yang kamu tahu, orang bodoh tidak takut. Hei Long, yang tidak banyak bicara ke kanan, berkata sambil mencipir. Aku bisa membiarkanmu mengalahkan monster jahat ini. Kincuan berkata langsung. Dia tidak bermaksud apa-apa, kejahatan mendekat, dan tidak ada waktu untuk membuang lidahnya. Mengenai kata-kata Kincuan, kedua naga hitam itu tentu saja tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Kincuan hanya setengah langkah hidup dan mati, dan mereka tidak cukup untuk menyentuh kejahatan. Kincuan tidak berbicara omong kosong, langsung menggunakan dua belas dewa bunga. Dalam sekejap, kekuatan kedua naga hitam itu melonjak. Berkat Arrai. Pada saat yang sama, itu membuat roh jahat melemah. Sentong Sinwei. Monster jahat itu milik prajurit iblis, dan bahkan jika Kincuan melemahkannya, tidak ada tanggapan. Penglihatannya hanya dua naga hitam, darah naga hitam. Kedua naga hitam itu merasakan kekuatan mereka melonjak, meningkat pesat. Perasaan kuat itu meningkatkan banyak kepercayaan diri. Tidak hanya itu, kekuatan roh jahat juga telah turun secara signifikan. Kelebihan dan kekurangan ini membuat hal-hal yang tidak memiliki harapan tampak misterius. Masing-masing dari dua naga hitam mungkin tidak dapat mengalahkan kejahatan, tetapi jika kedua naga hitam bergandengan tangan, itu cukup untuk melindungi diri mereka sendiri, dan bahkan ada harapan untuk mengalahkan kejahatan. Peningkatan kincuan sangat menakutkan, lagi pula, peningkatan 12 dewa bunga lebih dari 10 kali lipat. Yang ini sudah sangat menakutkan, ditambah pengurangan 1.5 dari kekuatan abadi murid dewa. Pengurangan ini 1.5 dari total kekuatan lawan, yang merupakan pengurangan yang sangat besar. Bahkan di alam hidup dan mati, jarak antara setiap alam kecil tidak lebih dari 10 kali lipat jaraknya. Peningkatan dewa 12 bunga kincuan bisa menghasilkan banyak, bahkan beberapa alam kecil. Pengurangan sentong xianwei juga dapat mengurangi celah beberapa alam kecil. Dihitung seperti ini, selama alam besar diketahui, tidak satu tahap, 1.5 langkah dapat menghasilkan banyak. Ada banyak alam kecil di alam hidup dan mati, dan ada 18 alam penuh, juga disebut 18 alam hidup dan mati. Setelah alam ke-18, masih ada alam puncak, kesempurnaan, kesempurnaan besar, setengah langkah. Dan masing-masing dari empat yang terakhir adalah peningkatan yang menakutkan, yang lebih kuat dari 18 alam kecil pertama. Hanya satu puncak adalah dunia kecil tingkat 18 di depan ledakan. Nyatanya, jarak antar alam kecil juga berbeda. Misalnya, 1 hingga 3 lapisan dan 4 hingga 6 lapisan semuanya adalah 3 alam kecil, tetapi 4 hingga 6 lapisan memiliki lebih dari 1 peningkatan kekuatan tempur dibandingkan dengan lapisan sebelumnya, 2 dan 3. Waktu. Kincuan tidak mengetahui ranah spesifik dari kedua naga itu. Saya tidak tahu ranah kekuatan spesifik dari prajurit sihir ini, tetapi yang pasti tidak ada pihak yang mencapai ranah puncak hidup dan mati. Oleh karena itu, peningkatan dan pelemahan Kincuan tiba-tiba menyebabkan perubahan yang sangat misterius antara kedua belah pihak yang tampaknya sangat berbeda. Kedua naga hitam itu tiba-tiba merasa melarikan diri dari kematian, dan kekuatan di tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Mereka tahu bahwa ini adalah kemampuan Kincuan. Dengan bertambahnya 12 dewa bunga saja, kedua naga hitam itu memiliki kepercayaan diri untuk bertarung satu sama lain. Terlebih lagi, ada melemahnya Sentong Xianwei. Dua naga hitam bertemu dengan prajurit sihir itu. Prajurit sihir itu sepertinya tidak menanggapi perubahan kekuatan antara kedua pihak. Kincuan ini tidak tahu apakah pihak lain tidak peduli atau tidak menyadarinya. Tapi ini tidak penting, karena hasil pertarungan akan segera terlihat. Kekuatan kedua naga hitam itu tidak boleh diremehkan. Ini adalah klan naga, klan naga darah murni, tidak semua orang bisa mengatasinya. Di bawah ranah yang sama, kekuatan tempur sebenarnya dari klan naga hitam sangat menakutkan. Sikat. Pertarungan itu langsung, tanpa omong kosong. Meskipun prajurit iblis itu terlihat seperti manusia, pisau berwarna merah darah telah muncul di tangannya. Pisau itu cerah dan menetes, dengan sedikit air berwarna merah darah, seolah hendak meneteskan darah. After image, after image merah darah muncul, menutupi dua naga hitam. Angin menderu-deru seperti hantu yang menangis, dan sangat dingin untuk didengarkan. Penutup naga hitam. Termasuk kincuan, tirai cahaya hitam menyelimuti ketiganya. Meskipun wajah Heilong serius, dia penuh percaya diri. Saat ini, dia percaya diri untuk mengatasi semua perubahan di depannya. Bang-bang. Pisau darah merah bertabrakan dengan tirai tipis. ZZZ. Garis-garis pecah pada tirai cahaya hitam. Sepertinya itu akan pecah dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, naga hitam lain mengulurkan tangan, yah, harus dikatakan bahwa itu adalah cakar naga. Nafas hitam, meluap seperti lumpur, akan segera memperbaiki tirai cahaya yang rusak. Semua ini sepertinya terjadi dalam sekejap, dan selesai dalam sekejap. Cakar naga hitam yang diperbaiki langsung merentangkan tirai cahaya, merobek ke arah prajurit iblis. Mengaum. Diiringi suara raungan naga, dunia seakan menjadi lebih sunyi. Prajurit sihir itu tidak panik atau takut, dan prajurit sihir itu tampaknya tidak menyadari emosi negatif ini. Ledakan. Tabrakan keras dan silau menyilaukan di sekeliling berubah langsung menjadi tanah datar. Sangat kuat. Kincuan merasakan energi menyebar dari tabrakan, dan dia merasakan kekuatan penghancur dari keadaan hidup dan mati ini. Kesimpulan yang ditarik sangat kuat, apalagi kuat, daya ledaknya saat ini jauh dari jangkauan. Jadi Kincuan merasa bahwa dia harus menempatkan terobosan hidup dan mati dalam agendanya. Kalau tidak, dia harus bergantung pada dua naga ajaib ketika dia bertemu monster hidup dan mati. Jika lebih kuat dari prajurit iblis ini, apa yang harus saya lakukan jika kedua naga hitam tidak dapat menghadapinya bahkan di bawah posisi 12 dewa bunga? Level saat ini seharusnya tidak ada masalah. Ini adalah pertama kalinya saya melihat kejahatan semacam ini, dan masih merupakan kejahatan hidup dan mati. Keberadaan roh jahat sangat intuitif. Selama Anda ditemukan oleh roh jahat-jahat, pada dasarnya Anda dapat yakin bahwa roh jahat-jahat lebih kuat dari Anda. Sama seperti monster jahat di depannya, kekuatannya lebih dari dua naga hitam. Untungnya, kemampuan kincuan istimewa. Kalau tidak, hasil hari ini akan sangat menyedihkan. Kedua naga hitam itu pasti akan habis. Adapun kincuan, dia hanya bisa dipaksa untuk melarikan diri, dan ada kemungkinan besar dia akan lari ke tanah sembilan langit. Metode penyerangan prajurit sihir itu monoton tetapi sangat kejam, satu demi satu, tak berujung, seperti hujan deras. Sangat sulit bagi makhluk hidup normal untuk menahan serangan semacam ini, dan satu kelalaian akan berakhir. Inilah mengapa naga hitam pertama kali menggunakan penutup naga hitam. Hanya ketika pertahanan dilakukan dengan baik barulah mungkin untuk menang. Kalau tidak, mereka tidak bisa menahan gelombang pertama serangan gila oleh tentara sihir. Kincuan juga bisa dianggap melihat betapa mengerikannya serangan gila para prajurit iblis itu. Roh jahat prajurit iblis sangat istimewa, dan tampaknya konsumsi ofensifnya sangat kecil, dan ia dapat mendukung serangan gilanya tanpa mengkhawatirkan kelelahannya sendiri. Penipisan dan target ofensif tentara iblis tidak dapat dipertahankan sama sekali. Mereka akan dibunuh oleh tentara iblis sebelum habis dan habis. Seekor naga hitam mempertahankan penutup naga hitam sambil membantu serangan. Naga hitam lainnya menyerang dengan seluruh kekuatannya, berhadapan langsung dengan para prajurit sihir. Cakar naga hitam raksasa, seperti logam. Ketika bertabrakan dengan prajurit sihir, itu membuat suara logam berdengung. Sekarang kedua belah pihak saling bertabrakan, untuk melihat siapa yang tidak tahan. Tidak ada jalan lain. Fisik klan Heilong juga cukup kuat, jika tidak, akan sangat luar biasa jika tabrakan seperti ini mengubah individu atau klan monster lainnya. Seiring waktu, jangkauan serangan prajurit sihir mulai berkurang, intensitasnya menjadi lebih kecil, dan warna pada pisau lebar berwarna merah darah mulai memudar. Ini jelas konsumsi yang sangat besar, atau telah terluka parah, jelas energinya rendah, dan sepertinya telah terluka. Suasana hati prajurit sihir adalah yang paling langsung. Tapi begitu Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda tidak bisa mendapatkannya, dan setelah mencapai level tertentu, Anda secara naluria akan memilih untuk melarikan diri. Pergi, tunggu balasan. Ini adalah roh jahat prajurit sihir, tidak ada emosi dan enam keinginan, hanya pemikiran paling sederhana dan paling sederhana, haus darah, menjadi lebih kuat, berkelahi, dan melarikan diri. Tahanan naga hitam, gambar tanah sebagai penjara. Tepat ketika tentara iblis ingin melarikan diri, salah satu naga hitam menggunakan trik yang bisa dianggap sebagai keahlian klan naga hitam. Kontrol seni bela diri. Memenjarakan target, tidak dapat meninggalkan tempat itu dalam jangka waktu tertentu, dan tidak dapat meninggalkan tempat sekitarnya dalam jarak tertentu untuk jangka waktu tertentu. 2929 Jika sebelumnya, tawanan naga hitam dari naga hitam mungkin tidak dapat mengendalikan kejahatan ini, tetapi sekarang berbeda. Kekuatan kedua belah pihak telah mengalami perubahan halus, dan kemampuan untuk mengontrol, terutama kontrol yang kuat ini, memiliki hubungan kunci dengan kekuatan kedua pihak. Semakin tinggi kekuatannya dari lawan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Jika celah kekuatan antara kedua belah pihak sama, maka tingkat keberhasilannya juga masalah wajah, paling banyak setengah-setengah. Jika kekuatan target lebih tinggi dari dirimu, maka tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada keberuntungan dan wajah. Dan sekarang kekuatan naga hitam telah melampaui monster jahat ini, jadi tingkat keberhasilannya secara alami jauh lebih tinggi. Dan jika dua naga hitam digunakan bersamaan, tingkat keberhasilannya bahkan lebih tinggi. Inilah kenyataannya, dan menang dengan lebih banyak adalah keuntungan besar. Tingkat keberhasilan memiliki hubungan dengan jumlah kali, dan secara alami juga memiliki hubungan dengan jumlah orang. Tentu saja, premisnya adalah level jumlah orang harus pada level yang sama. Tahanan naga hitam berhasil. Roh jahat itu seperti tenggelam ke dalam rawa. Meski tidak sepenuhnya tidak bergerak, ia bergerak lambat seperti siput, tubuhnya kaku, dan gerakannya lambat. Melihat waktu yang tepat, kedua naga hitam itu mulai, lagi pula, mereka juga tahu bahwa waktu tahanan naga hitam itu terbatas dan durasinya sangat singkat. Jika Anda tidak dapat membunuh dengan satu pukulan di dunia ini, akan sulit untuk menghentikan kejahatan ini. Penjara naga hitam tidak dapat digunakan terus-menerus, jadi jika gagal bekerja sekali, maka tidak akan ada kesempatan untuk menggunakannya untuk kedua kalinya, karena roh jahat telah membangkitkan keinginan untuk melarikan diri. Bang-bang! Serangan naga hitam terus berjatuhan. Kekuatan ofensif klan naga hitam masih oke, dan jurus pamungkasnya tidak pelit. Naga hitam membunuh jiwa. Naga hitam mengaum. Karena Kincuan telah mempelajari kode suci naga hitam, dia juga akrab dengan hal-hal ini. Dia akan mengetahui hal-hal ini sekarang, tetapi wilayahnya rendah. Bahkan jika dia menggunakannya, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan naga hitam di alam hidup dan mati. Jadi dia tidak mengambil tindakan, tetapi menonton, dan pada saat yang sama, dia diam-diam akan mempertimbangkan, jika dia berada di alam hidup dan mati, seberapa kuat dia akan menggunakan gerakan ini. Apa yang Kincuan yakini adalah bahwa ranah gerakan pamungkas dari kedua naga hitam ini tidak terlalu tinggi. Nyatanya, banyak orang yang memiliki ide yang sama, menekan orang dengan kekuatan, yaitu jika alamnya tinggi, itu seperti menghancurkan orang sampai mati di tingkat senior. Selama ranahnya tinggi, ranah seni bela diri dan keterampilan bertarung saya tidak perlu tinggi. Selain itu, ranah seni bela diri saya tidak terlalu tinggi, tetapi bukan yang terendah, tetapi ke level yang relatif sulit untuk ditingkatkan. Pada level ini, itu sudah cukup. Jika Anda mengejar alam yang lebih tinggi, waktu yang dibutuhkan sangat menakutkan. Tidak hanya itu, tetapi juga membutuhkan banyak pemahaman. Jadi kebanyakan orang tidak akan mencoba membuang waktu, lagi pula, rasio harga kinerja akhir terlalu rendah. Kincuan juga memahami bahwa itu benar, kecuali jika bakatnya sangat tinggi. Selain itu, ranah kekuatan lebih penting daripada ranah seni bela diri. Misalnya, alam nirvana, alam hidup dan mati, ini semua adalah alam kekuatan. Di alam tertentu, umur akan meningkat dan efektivitas tempur akan meningkat. Ranah seni bela diri dan keterampilan bertarung hanyalah ranah seni bela diri, seperti King Kong dan Cakar Naga Kincuan. Peningkatan ranah Cakar Naga King Kong secara alami akan sangat meningkatkan kekuatan tempur, tetapi itu tidak akan meningkatkan ranah kekuatan Anda. Seorang prajurit di alam nirvana menggunakan Cakar Naga King Kong dan seorang pejuang di alam hidup dan mati menggunakan Cakar Naga King Kong, hasilnya tentu saja berbeda. Bahkan jika Cakar Berlian seniman bela diri nirvana sangat tinggi, tidak mungkin untuk mengalahkan Cakar Berlian yang digunakan oleh seniman bela diri hidup dan mati. Ini adalah penindasan dari ranah kekuatan. Jika itu adalah alam yang sama, baik alam nirvana, atau alam hidup dan mati, saat ini, mereka semua bertarung dengan Cakar Berlian. Saat ini, ranah Cakar Intan sangat penting. Bahkan celah dalam ranah seni bela diri dapat memengaruhi hasil akhir pertempuran. Kak! Setelah beberapa saat, suara klik yang keras terdengar. Kincuan melihat ke lapangan dan menemukan ada sedikit retakan pada prajurit sihir berwarna merah darah itu. Seperti jaring laba-laba, itu mulai menyebar dan segera menutupi seluruh bilahnya. Namun meski begitu, masih belum ada tanda-tanda fragmentasi. Serangan kedua naga hitam menjadi semakin tajam, tetapi mereka tidak bisa saling menghancurkan. Kedua naga hitam itu juga berkeringat di kepala mereka. Kali ini kamu tidak bisa membunuhnya. Begitu Anda melarikan diri, maka tidak ada kedamaian. Makhluk jahat adalah hal yang paling pendendam, dan akan meninggalkan bekas pada target. Selama basis kultifasi tumbuh, balas dendam akan datang jika Anda melebihi target. Jenis yang tidak pernah mati. Ini juga salah satu alasan mengapa roh jahat menakutkan. Begitu ditemukan oleh kejahatan, hanya akan ada dua, dan satu akan mati. Kekuatan kedua naga hitam itu tidak sebaik satu sama lain, kali ini juga karena kincuan mereka bisa bertarung. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Kecepatan alam kekuatan roh jahat jauh lebih tinggi daripada kehidupan lain, roh jahat itu sederhana, hanya membunuh dan kekuatan. Tidak ada emosi, tidak ada gangguan, tidak ada belenggu, dan tidak ada kendala ideologis. Jadi kecepatan kultifasi roh jahat tidak bisa dikatakan cepat, tetapi peningkatan kecepatannya sangat menakutkan. Ini juga mengapa roh jahat jahat adalah bahaya tersembunyi terbesar di Sifangdi. Tampaknya roh jahat yang kuat tidak dapat dibunuh sepenuhnya, terutama karena mereka sangat kuat. Bunuh satu bej, lalu bej lainnya, yang kuat akan lebih seperti produksi massal. Bahkan banyak orang yang merasa Sifangdi tidak menanyakan masa depan, setidaknya sekarang banyak orang yang tidak optimis dengan manusia dan ras lainnya. Roh-roh jahat telah tumbuh begitu cepat sehingga bahkan ras-ras lain merasa tidak mampu melawan roh-roh jahat itu. Jadi Sifangdi dianggap penuh dengan puluhan ribu ras, tapi sebelum itu, semua ras telah menandatangani kesepakatan untuk melawan musuh bersama. Adapun konflik individu antara berbagai ras tidak apa-apa, tetapi jika ada yang berani memprovokasi pertempuran antar ras, maka pihak yang memprovokasi akan dihukum oleh semua ras. Karena sudah sulit bagi semua orang untuk bertahan hidup, dan jika Anda berani bertarung di dalam sarang, jangan salahkan semua orang karena bersikap sopan. Pukul tiga inci di bawah rumah tengah, dan hancurkan dengan spiral. Suara Kincuan terdengar. Mereka tidak bisa melihatnya, tapi Kincuan bisa melihat kelemahan prajurit sihir ini. Apalagi sekarang sepertinya akan hancur, dan sepertinya ini yang terakhir. Tapi kedua naga hitam itu tidak bisa dipatahkan bagaimanapun mereka bertarung. Tapi Kincuan melihat dengan jahat bahwa itu tidak bisa dipecahkan untuk menghantam tempat lain. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan serangan naga hitam itu tidak cukup. Selama kekuatan serangannya cukup, serangan biasa pun bisa menghancurkan roh jahat ini. Namun kekuatan serangannya tidak cukup, namun monster jahat ini masih memiliki kelemahan, selama ia mengenai posisi kelemahan tersebut, maka kekuatan naga hitam saat ini masih memungkinkan. Tetapi kedua naga hitam itu tidak dapat mencapai posisi ini sama sekali, yang satu tidak mengetahui posisi ini, dan yang lainnya adalah makhluk jahat yang secara tidak sadar melindungi posisi ini. Tapi perlindungannya bukan rahasia, mungkin itu adalah penjahat jahat yang tidak banyak berpikir. Setelah menerima promp Kincuan, kedua naga hitam itu tidak ragu, dan sekarang mereka mulai percaya pada Kincuan, lagi pula, naga hitam mereka yang bermartabat semuanya ditanam di tangan Kincuan. 2930 Meskipun ditanam di tangan Kincuan di Tanah Sembilan Surga, keistimewaan Kincuan masih tidak dapat disangkal. Mereka adalah klan naga, klan naga sejati, bahkan di Negeri Sembilan Langit, mereka tidak pernah ada. Tetapi saat itu mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Kincuan. Memikirkan dengan hati-hati tentang pertanyaan ini sangat menakutkan, meskipun Kincuan sekarang berada dalam kondisi hidup dan mati setengah langkah, itu tidak sekuat di sepuluh tempat ini, dan itu tidak sebanding dengan keberadaan mereka di kondisi hidup dan mati ini. Tapi bagaimana dengan Kincuan setelah mencapai alam hidup dan mati? Dengan bakat Kincuan, mencapai alam hidup dan mati pada dasarnya adalah paku di pelat besi. Mereka semua digantung dan dipukuli selama setengah langkah hidup dan mati. Apakah mereka semua digantung dan dipukuli dalam keadaan hidup dan mati yang sama? Tidak lama. Bentak. Suara yang sangat tajam terdengar, dan roh jahat itu langsung meledak, meninggalkan tiang merah di tanah. Jelas dan cerah, memancarkan energi yang kuat. Roh jahat itu dibunuh. Dan membunuh monster jahat akan menjatuhkan sesuatu seperti spar ini. Ini adalah inti dari monster jahat, atau inti dari monster jahat. Hal ini adalah hal yang baik. Meskipun kejahatan itu jahat, tiang ini sangat murni, hanya tiang kekuatan murni. Kekuatan ini bisa langsung diserap, meningkatkan kekuatan, hingga mencapai leher botol tubuh, hingga tubuh tidak bisa menyerapnya. Jadi ini adalah hal yang baik, ini adalah cara untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, dengan cepat. Ditambah dengan kekuatan murni dari spar ini, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang efek samping dari pertumbuhan kekuatan yang cepat. Jadi spar di sini bernilai tinggi, bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan. Hanya saja Anda tidak bisa melewati rintangan, dan ketika Anda mencapai beberapa titik terobosan, Anda tetap harus mengandalkan bakat Anda sendiri untuk menerobos. Spar hanya bisa menggantikan akumulasi latihan harian. Ini adalah proses kultivasi yang cepat. Nilai spar sangat tinggi, dan spar juga dibagi menjadi grade. Kekuatan kelas rendah terbatas. Bagi mereka yang memiliki kekuatan tinggi, itu adalah setetes air. Hampir tidak berguna untuk menyerapnya, dan itu bahkan bukan kaki nyamuk. Dan tidak ada yang menjual spar bermutu tinggi, itu terlalu mahal, lagi pula, itu diperoleh dengan risiko nyawa, dan spar bermutu tinggi dapat ditukar dengan beberapa sumber daya berharga. Anda tidak bisa membelinya dengan uang atau apapun. Kedua naga hitam menyerahkan tiang itu kepada Kincuan. Tidak mungkin, Kincuan adalah tuannya, dan dua naga hitam sekarang mengatakan bahwa yang baik adalah pekerja paruh waktu, dan yang tidak baik adalah binatang buas, hewan peliharaan, pelayan. Kincuan akhirnya datang ke tiang, dan menembak tiang murni berwarna merah darah yang sehangat batu giok dan tampak seperti akan menyalakan api. Tetapi ketika saya menyentuhnya, saya merasa hangat dan sejuk, dan sangat nyaman untuk digenggam. Energi yang terpancar di atas berfluktuasi dengan sangat jelas, sangat kuat, dan sangat murni. Selama kamu menggunakan vitalitasmu untuk membimbingmu, kamu dapat menyerap esensi dari tiang ini, kata The Hei. Setelah membunuh monster jahat itu, kedua naga hitam itu sangat bersemangat. Di depan monster jahat barusan, kedua naga hitam itu tidak mengira mereka bisa melarikan diri dengan sukses. Selain itu, Kincuan masih di sini, begitu Kincuan terbunuh, mereka tidak akan lolos dari kematian. Dan bertahan dan putus asa berakhir pada dasarnya ditakdirkan, Jalan Buntu. Pada akhirnya, saya tidak mengharapkan perlawanan yang begitu keras untuk membunuh kejahatan. Tapi alasan utamanya adalah kemampuan Kincuan. Sekarang tampaknya mereka berada di sisi Kincuan, dan mereka dapat membunuh eksistensi tingkat tinggi di alam hidup dan mati. Sampai batas tertentu, kekuatan mereka dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini adalah hal yang baik, karena kekuatan mereka menjadi lebih kuat, mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jadi mereka sekarang berharap Kincuan akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kembali kebebasan. Kincuan mencoba perlahan menyerap spar ini. Nilai spar ini tidak rendah, ini adalah kualitas spar hidup dan mati. Kincuan sekarang dianggap setengah langkah hidup dan mati sampai selesai, momong-momong, pada dasarnya telah mencapai keadaan jenuh. Tapi tegasnya, tidak ada kejenuhan yang nyata, seperti batasan, tidak ada batasan absolut, bahkan jika ada, masih ada batasan yang harus dilanggar. Ketika Kincuan menyerap tiang ini, dia menemukan bahwa itu bisa diserap, dan tampaknya berjalan lancar. Ini membuat Kincuan sedikit terkejut, kekuatan ini sangat murni, dan setelah diserap, itu akan memiliki manfaat kesehatan yang baik dan menghancurkan fondasinya. Pantas saja spar semacam ini mahal dan sangat berharga, yang masuk akal. Semakin maju dan murni spar, semakin tinggi nilainya. Spar level rendah tidak semurni level tinggi, dan spar level rendah hampir tidak berguna untuk prajurit dari alam tinggi. Oleh karena itu, nilai spar level rendah tidak tinggi, karena yang kuat tidak akan dapat menjarah, menjarah yang lemah berisiko, dan nilainya tidak tinggi. Namun, jika ada minat, orang akan mengambilnya. Ada pasar untuk spar level rendah, nilainya tidak terlalu tinggi dan relatif, serta tidak murah bagi orang awam. Setelah menyerapnya sebentar, Kincuan berhenti. Faktanya, pada level ini, tidak ada gunanya bagi Kincuan untuk menyerap sedikit energi sekarang. Dia hanya memiliki satu cara untuk memasuki kondisi hidup dan mati, jika tidak maka akan sia-sia bahkan jika dia menyerapnya lagi. Pada levelnya, itu seperti tangki air yang sudah penuh. Bahkan jika Anda mencoba memasukkan sesuatu ke dalamnya, itu hanya terbatas. Jika Anda ingin memasang lebih banyak, Anda hanya dapat menambah volume tangki dan memperbesar tangki. Ke ruang bawah tanah, ke sungai. Kincuan merasa bahwa dia dapat mempertimbangkan untuk menerobos hidup dan mati. Mentalitas sudah matang, waktunya sudah matang, dan semua aspek pada dasarnya sudah memenuhi syarat. Mentalnya cenderung tenang, tidak ada harapan, dan tidak ada kecemasan. Seluruh orang itu seperti batu karang, sangat stabil dan tidak bergerak seperti gunung. Kembali. Himpunan. Biarkan dua naga hitam menjaga di luar. Pada saat yang sama, dia melepaskan binatang buasnya sendiri. Tidak peduli bagaimana binatangnya sendiri adalah keadaan hidup dan mati. Terlebih lagi, formasi kincuan adalah yang paling aman. Formasinya ditambah binatang pengguna formasi kehidupan dan kematian pada dasarnya stabil. Tentu saja, jika Anda mengambil harta karun arai rusak tingkat harta super secara terpisah, harta karun arai yang rusak adalah yang paling kuat satu kali. Ini adalah bahan habis pakai, benda semacam ini lebih kuat daripada yang bisa digunakan berkali-kali. Berharga satu kali. Kekuatan berkali-kali relatif kecil, bahkan jika peringkatnya sangat tinggi, tetapi formasi kincuan diberkati oleh batu mata formasi binatang tingkat harta karun, tidak semua harta pemecah formasi dapat dihancurkan, setidaknya tingkat harta karun pamungkas. Harta memiliki kesempatan. Selain itu, ada beberapa harta pemecah satu kali yang relatif rendah. Rendah ini hanya sedikit lebih rendah dari yang paling berharga. Tak terbayangkan bahwa harta sekali pakai yang sedikit lebih rendah dari harta pamungkas sangatlah berharga. Yang satu langkah, dan yang lainnya adalah hal semacam ini sangat kuat, dan umumnya digunakan untuk menghancurkan formasi besar saat kritis. Kincuan memiliki formasi kecil, dan kincuan tidak memiliki musuh di sini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa tidak ada yang akan menggunakan harta semacam itu untuk menghancurkan formasi kincuan. Formasi kincuan hanya untuk stabilitas, dan dia tidak ingin diganggu saat menerobos. Mandi, bakar dupa, ganti baju. Kemudian berjalan ke formasi. Duduk bersilah, lima hati menghadap ke langit, lalu perlahan membuka portal hidup dan mati di tubuhnya.